Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senpo24 dalam game Rise of Kingdom teman-teman Dan sekarang kita akan melihat ya bagaimana perkembangan proyek Rise of Nation Dengan tujuan Kingdom 3276 yang sekarang Kingdomnya itu sudah muncul teman-teman Saat ini berusia 22 jam ya Dan kemarin waktu terbuka Kingdomnya hanya perlu waktu sejam langsung penuh Kingdomnya teman-teman Tidak bisa jumper lagi Setelah muncul perseratan yang dibawah ini Entry gubernur yang menggunakan imigrasi pemula belum dibatasi sudah silang teman-teman Otomatis sudah tidak bisa lagi jumper pindah ke sini ya Kemarin itu dihitungan sejam teman-teman Nah jadi bagaimana nih perkembangan proyek ini Langsung saja kita cek teman-teman dari ranking-rankingnya disini Dan disini aku menggunakan salah satu akun ya Punya aku sendiri Sambil menunggu akun sleepernya teman-teman imigrasi ke 3276 setelah 10 hari Dan memang admin-admin proyeknya juga melakukan trik seperti itu ya Jadi 10 hari setelah 3276 jadi teman-teman usianya Barulah mereka datang akun-akunnya ke sini Nah jadi di tahap awal ini sebelum 10 hari Seperti apa nih proyek dari 3276 Apakah berhasil? Apakah gagal? Apakah kurang top up pornya kurang naik? Kita akan cek teman-teman disini di rankingnya Untuk ranking power aliansi disini Proyek Rise of Nations berhasil teman-teman ya Dengan peringkat pertama aliansi Yaitu 46 juta power Rise of Java Kita lihat dulu member-membernya disini ya Saat ini dipegang sama Kaisar Alpha 2 Berhubung ini akun keduanya teman-teman ya Akunnya Alpha belum benar-benar datang ke 3276 Menunggu 10 hari Disini R4-nya ada Lius Ada Dollar Ada Hokage, nah ini dia Bang Hokage ya Yang rencananya akan buka T5 di Kingdom 3276 Sekarang powernya sudah mencapai 3,4 juta Kemudian ada Bali Ada Destroyer Ada Siswi Hazel menggila Uh, powernya 4,9 juta teman-teman Kemudian Red Rose Jadi sudah ada 2 pemain di R4 Yang powernya 3-4 juta Di usia 22 jam teman-teman Proyek Rise of Nations Kemudian di ranking 3-nya kita lihat disini ya Ini dia member-member dari Rise of Nations Dengan rata-rata power 6 juta, 7 juta Bahkan disini Tigris Juga bergabung disini teman-teman Dengan power 2,4 juta ya Tadi Hokage, Bang Hokage ini 3,4 juta Kemudian Hazel menggila Ini 4,9 juta teman-teman Sudah ada 3 pemain yang powernya juta-jutaan disini Dan berikutnya di bawah-bawahnya lagi ya Di ranking 2-nya juga di atas 400-an ya Kemudian ini dia di ranking 1-nya teman-teman Ini aliansi Indonesia Aliansi utamanya dari proyek Rise of Nations teman-teman Ini katanya fokus KVK teman-teman Kita tidak perlu membahasnya lebih lanjut Kita skip ke 3-nya juga dari luar ya Dengan power 30 juta nih Feudal Lords Kemudian keempatnya dari aliansi Rise of Nations lagi nih Yaitu Rise of Sulawesi dengan power 27 juta Di hari pertama Belum selesai hari pertama teman-teman Baru tadi kalau nggak salah 22 jam ya Power aliansinya udah menembus 27 juta Dan disini kita lihat Ini dia member-membernya Leadernya Bang Adam Kemudian di rank 4-nya ada Wakit Dengan power 1 juta teman-teman Di hari pertama ini ya Kemudian Aceleon ada Ars dan Hendai Kemudian di rank 3-nya ini dia teman-teman Yang bergabung disini Dan ini rank 2-nya ya Yang bergabung Di aliansi Rise of Sulawesi Jadi sudah mulai rame teman-teman ya Rise of Nations disini Kemudian di peringkat berikutnya Peringkat ke 6 Rise of DKI teman-teman Rise of DKI disini ya Dengan power 20 juta Ini dia leadernya teman-teman Yaitu Dodge Dodge Seed gitu ya Kemudian ini dia ya Di rank 4-nya Ada Bot Ada Denjaka Ada Tobi x2 Ada Rocket Dan Benhart Kemudian ada aku sendiri juga disini teman-teman Ini dia R4 yang ada di aliansi Rise of DKI Jakarta Kemudian ini dia member-membernya Di rank 3-nya teman-teman Dengan rata-rata power 300, 400, 500, 500 ribu ya Yang bergabung ke aliansi ini Rise of DKI Jakarta Kemudian ini lagi di bawah-bawahnya teman-teman Yang bergabung ke aliansi Yang menepati posisi ke 6 Rise of DKI Jakarta Ulang 2 kali teman-teman ya Biar lebih pas lagi nih Biar inget RN garis bawah 6 Rise of DKI Oh tidak pakai Jakarta ya Cukup DKI RN 6 teman-teman Oke itu dia member-membernya disini Sekarang kita lihat yang lainnya ya Jadi ada 3 aliansi yang menepati atas Rise of Java Rise of Sulawesi Sama Rise of DKI Kemudian di ketujuhnya Rise of Borneo teman-teman 19 juta power nih Ini ya dari proyek Rise of Nation juga Ini dia leadernya Enigma Dan juga di R4-nya ada Little Ada Kyaoyan Ada Wardana Ada Panpan Ada Barodak Ada Asep Pasker Dan Isaac Mi Kemudian ini dia di rank 3-nya Yang bergabung ke Rise of Borneo Proyek Rise of Nation nih teman-teman ya Sudah mulai pada bergerak Kesini ya Ini mungkin juga banyak yang sleeper Jadi banyak yang menggunakan akun kedua juga Nanti setelah 10 hari Tambah besar lagi powernya teman-teman Yang bakalan datang nih Kemudian berikutnya Rise of Bali Di peringkat ke-8 Dipegang sama RN Kureda Ini juga Kureda ya Power 403 juta Kemudian di bawah-bawahnya lagi Ini dia Ada Ilham Ada Karna Ada Rainer Kemudian ini dia di rank 3-nya Yang bergabung ke Rise of Bali Jadi ada banyak teman-teman ya Pemain-pemain yang ada di proyek ini Karena memang pada awalnya ya Ada grup WA Sampai penuh tuh teman-teman ya Grup WA yang pertama itu mencapai seribuan Dan grup WA yang kedua itu mencapai ratusan Kalau nggak salah disini Ini ada juga yang pakai akunnya Ini kok mirip dengan nama aku ya Tapi ini Bukan akun aku ya teman-teman Ini aku nggak tahu siapa disini nih Ada Sensen24 Itu bukan punya aku Jadi berikutnya adalah Rise of NTT teman-teman Di peringkat 13 nih Rise of NTT Ini kalau nggak salah Aliansi yang sebelumnya Aku bergabung waktu di 69 kayaknya ya Leadernya adalah Kaido Kemudian di R4-nya ada Enma Ada Yondaime Ada Crit Kemudian ini dia di rank 3-nya ya Semoga masih pada semangat Ini yang jumper Karena kita perjalanan masih jauh teman-teman Sampai nantinya ke Lost Temple ya Sampai nantinya bisa menemukan Siapa King di Kingdom 3276 Targetnya adalah Kingnya Indonesia teman-teman Meskipun disini Rise of NTT Akan menerima pemain-pemain asing ya Karena kita perlu juga bantuan mereka disini Oke berikutnya Kita cari lagi yang nama-namanya Indo teman-teman disini Berikutnya disini Rise of Academy Ada juga ya Rise of Academy ini mungkin buat Akun-akun yang ingin berlatih ya Ataupun yang power-nya kurang Bisa bergabung ke sini Leadernya O-Boss JR Kemudian ada Den Ada New BKG Ini punya nya OKG jangan-jangan ya Kemudian ada Pran Ada NZ2 Kemudian ini di rank 3-nya teman-teman Jadi yang power-nya kurang Mungkin bisa bergabung ya Kealiasi-aliansi Akademinya teman-teman Yang baru-baru bikin nih Yang baru-baru landing Yang baru-baru datang ke 3276 Berikutnya kita lihat lagi ke bawah-bawah teman-teman Ada juga banteng ROK disini ya Ini dia Banteng ROK teman-teman Mereka punya Logo sendiri disini ya Ini logonya Ini kita belum tahu Apakah ini hanyalah akun farming teman-teman Apakah ini pendagang resource ya Kayaknya pendagang resource Sepertinya teman-teman disini Ini dia Banteng ROK Kemudian kita ada Paculer Oh ini dia ya Aliansi-aliansi Paculer Sudah mulai muncul teman-teman disini Ada Red Dragon ini Ini nggak tahu Rest of Sumatra Kenapa turun ya Rest of Sumatra Oh ini beda nih Rest of Sumatranya nih 2 garis bawah RN Kemarin aku lihat Ada Rest of Sumatra Ada di atas Apa tadi aku kelewat ya Coba kita cek disini Ini ada aliansi lain teman-teman Kayaknya Rest of Sumatra Ini mungkin merger ya Atau bagaimana nih ya Atau pindah Karena kemarin ada tuh Kayaknya disini nih Oke itu dia teman-teman ya Dari power-power aliansi disini Jadi Untuk akun SEND yang asli itu Cuma ada di aliansi Ini teman-teman ya RN garis bawah 6 Rest of DKI Jadi selain itu Itu bukan akun aku teman-teman Akun aku ada satu lagi Masih di 69 ya Tapi belum datang ke Kingdom 76 Tunggu 10 hari lagi teman-teman Jadi selain itu Itu bukan akun aku ya Takutnya nanti ada yang salah sangka gitu Nah Kita sekarang lihat dari power perorangan Teman-teman Sekarang dari power perorangan Disini ada Konegger Dengan power 9,8 juta Ini dia ya Entah Oh sekarang 10 juta teman-teman Entah akan menjadi kawan Entah akan menjadi lawan ya Karena ini baru aja satu hari Powernya sudah 10 juta teman-teman Kalau misalnya menjadi lawan juga Dari Rise of Nation tidak gentar ya Karena kita memiliki banyak masa Di Kingdom 3276 Sedangkan dia cuma satu aliansi teman-teman Jadi mudah Konegger ini Kalau misalnya Dari jalan damainya ya Bisa bersatu dengan Rise of Nation Project Itu akan lebih bagus lagi teman-teman Karena kita perlu juga Spender seperti dia nih ya Untuk fokus ke KVK nantinya Kemudian top 2 nya Hazel Menggila nih Dari Rise of Java Wah sekarang sudah 5 juta power teman-teman Naik lagi Kemudian Bango KG juga ada disini nih 3,4 juta power Kemudian top 4 nya RNT Greece 2,4 juta power Yang bergabung di Rise of Java Kemudian 5 nya nih Aliansi dari Rusia Sepertinya ya 6 nya juga Rusia 7 nya yang ERG tadi Yang bareng sama top 1 8 juga 9 juga 10 nya Rise of Nation Lius Dari Rise of Java Teman-teman 11 nya dari Rise of Sulawesi Teman-teman Wakil BJB nih 1,1 juta power Kemudian lagi Di 14 nya Ada RN Tobi x2 ya Ini di power 1 juta Teman-teman Kemudian Di bawahnya lagi Kita lihat Ini ada Pemuda Di peringkat 19 nih Dari Rise of Java Power 887 ribu Jadi seginilah ya Teman-teman ya Power-power yang ada Di Kingdom 3276 Di usia Masih belum Satu hari Teman-teman Tapi powernya Sudah pada Segini-segini besar ya Sudah pada Sejutaan Teman-teman Hampir Nah itu dia Dari Rise of Nation Dan juga Kingdom 3276 Seperti ini Perkembangannya Di usia Yang baru saja Kita lihat disini ya 3276 ini Baru saja 22 jam Teman-teman Sehari pun Belum sampai disini Kemudian Dari peringkat City Hall City Hall Jadi disini Sudah sampai berapa nih Sudah ada yang 25 Teman-teman Yaitu Koneger Kemudian Ada OKGJR Udah 23 Dan hasil menggila 23 Jadi sudah ada Teman-teman ya Yang mungkin Dia bakal buka T5 kali ya Ini mungkin Sultan Arab Teman-teman Itu dia ya Kemudian 2 HOKG 3 Zelle Keempat Dari FR1 Kelima Tigris ya Udah CH21 Teman-teman Udah buka T4 ini Jadi Udah Di hari Yang belum Aja Satu hari Teman-teman Dari Rise of Java Ini ada 2 Yang sudah buka T4 Ada 3 Bahkan ya Ini Tigris Kemudian Di bawah lagi Ada lagi gak nih Ada 3 Teman-teman Yang sudah buka T4 Di hari Pertama Bendera Aliansi Disini Yang paling Luas Adalah Rise of Java Jadi cepat Bangunnya ya Kedua Rise of Bali Ketiga Rise of Borneo Jadi Project Rise of Nation Ini sudah Cepat Bergerak ya Jumlah Kill individu Ini dari NRG Con 1,1 Dorameul Jumlah Kill Aliansi Ini juga Jadi mereka ya Mungkin Di kingdom Sebelumnya Mereka Cukup Barbar Jadi berada Di peringkat Atas Nah Untuk Regionnya Disini Teman-teman Jadi Supaya Kalian Tidak Tersesat Region yang Dipegang Sama Liasindo Adalah Region 2 Region 3 Dan Juga Region 4 Kalau Kita Lihat Di peta Teman-teman 2 Ada Disini Ada Spirit 3 Lansio Dan 4 Umbar Jadi Kalian Jangan Tersasar Teman-teman Apakah Nanti Kingdom 32 76 Akan Menjadi Racing Kingdom Teman-teman Nanti Kita Lihat Kedepannya Seperti Apa Disini Dari 32 76 Mudahan Proyek Ini Bisa Berhasil Dan Kebetulan Aku Juga Main Disini Teman-teman Jadi Mari Kita Bersama-sama Tetap Semangat Di Proyek Race of Nation Sampai Nanti Ke Lost Temple Sampai Nanti Bisa Teman-teman Mendapatkan King Pemain Indonesia Dan Buat Kalian Yang Ingin Cari Tutorial Race of Kingdom Yang Lainnya Mungkin Kalian Bingung Selama Bermain Ini Link Aku Taruh Di Deskripsi Video Teman-teman Playlist Kalian Tinggal Klik Link Nanti Akan Terbuka Deretan Video Aku Yang Mungkin Bisa Ngebantu Kalian Selama Bermain Game Ini Dan Gimana Ditanggapan Kalian Soal Project Race Of Nation Dan Perkembangan 32 76 Silahkan Kalian Bukuantam Di Kolom Komentar Sub indo by broth3rmax